Ini adalah dokumen reesia dalam pengembangan bom atom pertama di dunia yang dipimpin oleh Oppenheimer. Dalam dokumen ini, Oppenheimer beserta seluruh timnya mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan penting. Apakah bom yang mereka buat nantinya justru akan menghancurkan dunia? Kalau kalian sudah menonton film Oppenheimer, mungkin kalian ingat dengan scene yang sangat ikonik ini. Dalam scene ini, ditunjukkan kekhawatiran Oppenheimer serta seluruh tim pengembang yang ada di dalam proyek reesia ini kalau bom mereka justru akan menghancurkan dunia. Kita tarik konteksnya sedikit agar lebih jelas. Di tahun 1942, pemerintah Amerika memulai sebuah proyek besar bernama Manhattan Project sebagai respon terhadap negara Jerman yang dikabarkan sedang mengembangkan bom yang sangat kuat. Proyek ini mengumpulkan para ilmuwan terbaik di Amerika untuk bekerja sama mengembangkan bom atom, sebuah senjata paling kuat dalam sejarah dunia. Proyek besar ini dipimpin oleh Oppenheimer yang di tahun kemarin ada filmnya yang aku pun juga sudah memberikan review pembahasanku. Kalau kalian belum nonton, aku merekomendasikan untuk menonton. Bom atom ini bekerja dengan mekanisme reaksi nuklir, yaitu dengan cara mengutak-ngatik inti atom. Pada bom ini, hal ini dilakukan dengan cara memecah inti atom, sehingga masanya terkonversi menjadi energi yang sangat-sangat besar, di mana nilainya dapat dihitung dengan menggunakan formula Einstein yang terkenal, e sama dengan MC kuadrat. Dalam tes peledekan yang pertama, sebanyak 6 kg bahan plutonium dalam bom atom ini dapat menghasilkan energi sebesar 25 kiloton TNT. Ini adalah sebuah nilai yang luar biasa. Energi yang dilepas sangat besar, suhu yang dihasilkan juga sangat tinggi. Dan suhu yang sangat tinggi inilah yang kemudian membuat para ilmuwan khawatir yang ditunjukkan di dalam dokumen ini. Ledakan reaksi visi nuklir dapat menghasilkan temperatur yang sangat tinggi, yang dapat memicu terjadinya reaksi antara inti atom partikel yang ada di udara. Jika kondisinya melebihi titik kritis, reaksi berantai akan terjadi dan menyebar ke seluruh atmosfer. Jadi bukan hanya sekedar terbentuk ledakan, tapi ledakan yang dihasilkan mungkin akan memicu reaksi berantai yang membakar seluruh atmosfer dan tentu saja akan membakar keseluruhan isi bumi. Sangat mengerikan. Jadi kalau yang terjadi di dalam bom atom ini, itu adalah sebuah reaksi nuklir berupa pemecahan inti atom, atau yang disebut dengan reaksi visi. Sementara kalau yang terjadi di atmosfer, ini adalah reaksi penggabungan inti atom, atau yang disebut dengan reaksi fusi, yang mana mekanisme ini juga lah seperti yang terjadi di matahari. Lebih spesifiknya, ini akan terjadi antara atom nitrogen. Yang ketika bergabung inti atomnya dan terjadi reaksi nuklir, maka dia akan berubah menjadi atom silikon. Yang kemudian meluruh menjadi atom-atom lain, bisa menjadi aluminium, magnesium, oksigen, sambil melepas energi dalam jumlah yang sangat besar. Yang kemudian energi yang lepas ini kemudian dapat memicu nitrogen-nitrogen lainnya untuk ikut bereaksi juga. Secara teoritis, laju energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi nitrogen dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Kita tulis saja di sini, artinya di E per DT sama dengan setengah N sigma V U. Ini adalah persamaannya, dimana untuk N ini, N adalah kerapatan atom nitrogen, kemudian sigma V menunjukkan peluang terjadinya reaksi, sementara G adalah besarnya energi yang dilepas untuk tiap reaksi. Nah di sini, para ilmuwan sudah mengetahui nilai kerapatan atom nitrogen rata-ratanya, yaitu nilainya adalah 4 x 10 pangkat 19 nuklei per cm Gb. Kemudian para ilmuwan pun juga sudah mengetahui nilai energi yang dilepas untuk tiap reaksinya, yaitu nilainya adalah 17,7 mega elektron volt per reaksi. Sementara untuk nilai sigma V yang menunjukkan peluang terjadinya reaksi, sayangnya para ilmuwan masih belum mengetahui berapa nilainya, karena mereka memerlukan data eksperimen untuk hal ini. Sementara ini belum pernah terjadi, jadi mereka belum mengetahui nilainya, dan ini adalah tantangannya. Karena yang menentukan apakah reaksi berantai ini terjadi atau tidak, bergantung pada nilai ini. Mereka pun kemudian melakukan pendekatan secara teoritis, dan mengambil kemungkinan terburuknya. Dari sini didapatkan hasil sebagai berikut. Yang kemudian nilai ini ketika diplot ke dalam grafik, didapatkan grafik sebagai berikut. Ini adalah grafiknya. Grafik ini menunjukkan besarnya laju energi yang dihasilkan untuk nilai temperatur yang berbeda-beda. Jadi dari sini, analisis langkah pertama untuk mendapatkan nilai energi yang dihasilkan sudah didapatkan. Tapi analisisnya masih panjang, karena ini masih belum selesai. Kemudian para ilmuwan melanjutkan, menghitung berapa besarnya energi yang lepas untuk setiap reaksi. Ini adalah perhitungannya untuk energi yang lepas, yang dapat dihitung dengan formula ini. di E per DT B sama dengan 16 per 3 N Z Z kuadrat E pangkat 6 per MC kuadrat H per E per MC kuadrat di rata-rata. Oke, ini adalah formulanya untuk energi yang dilepas atau disebut dengan bermsdrahlum, yaitu energi yang dilepas dibawa oleh elektron bebas. N disini sama seperti tadi, ini adalah kerapatan atom nitrogen di atmosfer. Z ini adalah nomor atom nitrogen. E muatan elektron MC kuadrat yang dirumusnya instant itu C itu adalah kecepatan cahaya Heber ini adalah konstanta plank dan bagian ini dipakai untuk melakukan koreksi terhadap kondisi relativistik karena disini gerakan elektronnya bergerak dengan sangat cepat. Jadi ada efek relativistik. Dari formulasi ini, para ilmuwan kemudian melakukan analisis lebih lanjut seperti ini. Sehingga didapatkan hasil yang nantinya akan diplot ke dalam grafik seperti ini. Nah, jadi intinya gini sebelum kita masuk ke grafik. Ini adalah nilai energi yang dihasilkan. Apa ya? Kita sebut saja hasil. sementara ini adalah nilai energi yang lepas. Nah, intinya adalah bahwa kondisi reaksi berantai akan terjadi jika nilai hasil lebih besar daripada lepas. jika ini terjadi maka terjadi maka ini akan terbentuk reaksi berantai. dunia kita akan hancur karena bom atom. Tapi kalau sebaliknya ternyata energi yang dihasilkan nilainya kurang dari energi yang lepas maka reaksi berantai tidak terjadi dan dunia kita akan selamat. Jadi intinya keselamatan dunia bergantung pada nilai hasil dan lepas ini. Dan kalau kita lihat di dalam grafiknya yang dihasilkan nah ini adalah hasil grafiknya dari energi yang dihasilkan dan energi yang dilepas. Dan ini adalah sebuah hasil grafik yang mungkin pas waktu itu ketika Openheimer dan seluruh timnya melihat grafik ini mungkin mereka berucap Alhamdulillah gak jadi hancur dunianya. Karena kalau kita lihat disini nilai energi yang dihasilkan ternyata masih di bawah energi yang lepas dan seperti aku bilang tadi kalau energi yang dihasilkan kurang dari energi yang lepas maka reaksi berantai tidak terjadi dunia gak jadi hancur. tapi meskipun demikian grafik ini masih menyisakan sebuah kekhawatiran karena kalau kita lihat lebih lanjut meskipun energi yang dihasilkan nilainya lebih kecil tapi jaraknya gak jauh loh ini waduh kalau dilanjutkan grafiknya mungkin aja ini bakal bakal ketemu mungkin waduh gimana ini gak gak teman-teman tenang saja tenang tenang jadi grafik ini dibuat dengan temperatur maksimalnya adalah 10 mega elektron volt atau kalau dikonversi nilainya adalah sekitar 116 miliar celsius yang mana nilai ini bahkan lebih tinggi dari nilai suhu di dalam inti matahari jadi sebenarnya untuk mencapai nilai 10 mega elektron volt ini saja ini sangatlah sulit jadi meskipun mungkin grafik ini bertemu di depan nanti ya tapi kondisi ini kemungkinan besar tidak akan tercapai dan kalau kita lihat pun di bagian sini disampaikan bahwa bom atom yang dibuat oleh open hammer ini energinya paling cuma sekitar 1% yang bisa meningkatkan temperatur jadi tidak mungkin bom atomnya nanti akan mencapai suhu yang sangat tinggi sampai lebih dari 10 mega elektron volt dan dari sini mereka mungkin sekali lagi bilang Alhamdulillah tidak jadi hajur dunianya nah kemudian karena mereka sudah yakin kalau bom atom yang mereka ledakan ini nanti tidak akan sampai membakar atmosfer dan membakar seluruh bumi kemudian mereka cukup yakin untuk melakukan proses pengujian peledakan yang pertama meskipun mereka ya sebenarnya masih ragu-ragu ya iya sih secara teoritis analisisnya seperti ini tapi secara prakteknya mungkin ada faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam analisis ini ikan gak tau makanya ketika mereka melakukan pengujian pertama mereka masih khawatir makanya di scene filmnya Oppenheimer bilang kalau kemungkinan bom atom ini tidak menghancurkan dunia hampir nol tapi dia gak berani untuk bilang nol tapi pada akhirnya ketika proses pengujian bom atom dilakukan bomnya diledakkan ternyata ledakannya sesuai dengan apa yang diperkirakan jumlah energi yang dilepas sesuai dengan perkiraan dan ledakan ini pun tidak sampai mengakibatkan reaksi berantai di atmosfer dan dari sini pun kemudian mereka melanjutkan proses riset lanjutan membuat bom atom yang lainnya termasuk bom atom yang meledakkan Hiroshima dan Nagasaki yang kemudian membuat Indonesia merdekat itu dulu aja untuk video kali ini kalau kalian mungkin ada saran untuk video-video lainnya silahkan tulis komen di bawah dan kalau kalian suka dengan video ini aku mengajak kalian untuk join membership untuk bisa mengakses berbagai video premium yang sudah aku buat terima kasih selamat menikmati Terima kasih.